Penyanyi berdarah Maluku, Glenn Fredly, memang dikenal sebagai seorang musisi yang ahli dalam menciptakan lagu-lagu dengan lirik romantis bertemakan cinta. Namun di tahun ini ada yang berbeda dari pelantun Kasih Putih ini, di mana dirinya ikut terlibat dalam pengisian soundtrack untuk film anak-anak yang juga menjadi proyek pertama kalinya selama menjadi seorang musisi. Ini pertama kali saya ada di proyek film anak-anak, tapi saya senangnya karena lagu, kita apa ya, ini prosesnya di luar filmnya gitu, film layar lebarnya. Jadi saya cuma membantu untuk pencarian terlibat dari lagu-lagu yang dipilih. Saya kelatian cuma satu kali sama mereka, terus seru banget latihannya cepat juga. Mereka juga cepat banget menghadap positasinya lagunya, jadi rekamannya sih terpisah. Saya rekaman sendiri, terus dilanjutkan rekaman sama anak-anak. Bahkan meskipun hal tersebut menjadi pertama kalinya bagi Glenn, namun pria berusia 42 tahun ini, mengaku tidak menemukan kendala maupun kesulitan ketika menciptakan ataupun menyanyikan lagu anak-anak tersebut. Justru enggak ya, justru karena saya pikir ya bermusik kan dinamis gitu. Saya enggak hanya berbicara tentang diri saya sendiri gitu kan. Ya saya harus membuka mata saya untuk melihat banyak hal yang ada di sekitar saya gitu. Ya termasuk memori kolektif tentang, karena membuat lagu anak itu kan memori kolektifnya justru berangkat dari saya gitu. Saya ingat banyak hal tentang masa kecil saya misalnya, dan itu jadi inspirasi untuk melihat dengan apa yang saya lihat dengan misalnya dengan ponakan atau anak-anak yang ada hari ini di sekitar saya.